Hai terbungkus ya ini adalah Asus VivoBook Intel Core 5G 12 yaitu dengan asus VivoBook A1402 atau A1402 Z nah ini tasnya ini pokok lagi Coba kita perlihatkan untuk spesifikasinya Mas di puter Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan unit komentar magelang stasiun laptop dan PC desktop bagus murah belas mantap salam informasi teknologi Oke teman-teman ya berjumpa lagi sekarang di akhir bulan 2023 dan mendekati 2024 ya teman-teman ya Oke kalau sebelumnya kita pernah menguji di prosesor dengan Intel Core 5G 12 dan G13 dari produk AC nah tiba saatnya kita sekarang akan mempromosikan produk dari asus ya nanti kita akan apa membedah produknya teman-teman ini kita unboxing nah ini adalah produk yang dikeluarkan di tahun 2023 sekarang ini ya jadi disamping dari AC kemarin G12 dan G13 yang sekarang kita akan unboxing yaitu G12 produk Asus sebelumnya sudah ada G13 namun tunggu saja dari unboxing kita ya teman-teman ya sekarang kita masuk disini aja ini adalah produk dari Asus Boboq dengan versi dengan seri A1402Z Asus Boboq dengan seri A1402Z nah produk ini adalah dipersenjatai dengan prosesor Intel Core 5G 12 Alder Lake dan untuk RAM nya disini nanti kita akan detailkannya adalah RAM dengan 8GB masih DDR4 belum DDR5 ya teman-teman ya dan untuk SSD nya 5G 12 dan LED disini adalah IPS full HD dengan 14GB terus disini adalah SSD NVMe dan untuk PGA nya adalah Intel Iris SE dan untuk yang selanjutnya untuk laptop ini adalah modelnya kayak buatnya backlight pokoknya langsung saja lihat prosesi unboxing nya nanti kita akan uji di Cinebank R15 kekuatannya seperti apa ya kalau mau membandingkan bandingkan sendiri teman-teman dengan produk Acer atau produk HP yang pernah kita blog di konten YouTube kita dan untuk selanjutnya silahkan tonton video kita kita akan menguji unit komentar magelang stasiun laptop dan PC desktop bagus 15 mantap salam informasi teknologi buat teman-teman jika mendapatkan produk ini kisaran berapa nah ini di pasaran kurang lebih 9 jutaan unit komentar magelang mantap dengan VivoBook A1402Z ya nanti kita detailkan dimana prosesornya adalah menggunakan Intel Core i5 yaitu di 1235U dimana prosesor ini adalah performa core nya 2 dan untuk official core nya 8 untuk third nya dia adalah 12 dan untuk total core nya disini adalah 10 ya di awali dari 3,3 up nya sampai ke 4,4 GHz nanti kalau dalam MSI after panel dia kelihatan 12 CPU 33-4 ya dan untuk TDP nya adalah dari 15 dan bisa tubuh turbo power nya yaitu maksimumnya adalah sampai 55W nanti seperti apakah untuk kinerjanya oke Mas di selanjutnya berapa itu ramnya untuk ramnya dibaca sebentar ramnya 8GB 8GB ya 4 terus untuk ini dia sudah support wifi 6.0 Wifi nya Wifi 6 ya keren terus untuk SSD nya 512 terus untuk ada lagi HDD ya bisa ditambahi berarti itu tuh ada Oh jadi buat teman-teman kalau menambahkan bisa itu ada sepatnya sepatnya support untuk harddisk nya terus untuk RAM nya dia 8GB on board jadi bisa ditambahkan ya ini sepertinya ya biasanya tambah lagi berarti tambah 16 bisa terus untuk USB nya dia apa itu wajibnya ada USB 2.0 2.0 3.2 ada terus ada apa itu bacanya yang bawah dia sudah berisi Windows 11 64 B oke oke warnanya apa itu kelihatan ini warnanya grey apa biru ya abu-abu baik biru ada tulisan untuk warnanya adalah quick blue ya oke penasaran dengan produknya monggo dibuka saja Mas Oke ini real ya unboxing us dapat dapat apa itu kayaknya pelindung ya otomo sepetnya Hai guys pokoknya aku apa ya support sekarang kasus dan antibakterial pada sertifikasi Oh itu kayak gitu garansi tiga tahun nungguan Oh iya pokoknya Mas ini nggak pokoknya Oh berarti lebih kuat ya antibakteri oke tuh jadi bisa dilihat ya Hai meh kodosin seri 7000 series kemarin tuh meh mirip ya oke bisa dilihat ini adalah Intel Core 5-12 Alderac push ya temen-temen ya tuh nih sekilas dan bener ya bezanya tipis nanti kita akan coba webcamnya konten selnya sampai berapa Mas sementok ini cuma 180 oh 180 derajat untuk Excelnya terus ini udah IPS ya terus untuk logonya Core 5 disini ini terdapat office dan ini Windows adalah original ya bahwa nya adalah 11 dan dapat tapi 2021 di sini ada Hai sticker-stickernya ada ada apa webcamnya coba nanti lihat untuk webcam terus untuk audionya voice-nya kita cek semuanya untuk keyboard apa itu Mas antibakteri ya ceritanya ini mungkin ada apa ya istilahnya kayak antiracapu racun untuk bakteri atau gimana ya jelas mungkin nggak petah ya mungkin kalau di sini eh kuman-kumannya ini bisa dilihat untuk keyboard-nya seperti itu dan backlight ini ada lambang F7 ya nanti kita akan hidupkan tinggal awal nih untuk speaker ini untuk webcamnya ya nih lambang-lambangnya dan untuk tombol ofnya powernya di sini biasanya di sini ya teman-teman ya sekarang di sini biasanya ditekat del ini ini tipis framenya bezelnya tipis banget nah seperti ini nah untuk sebelah kiri ini cuma ada satu USB terus ada kipas ya untuk keluaran hubungan udara untuk sebelah kiri untuk sebelah kanan Hai Oke ini tempat jarjanya HDMI terus ada dua USB jumlah USB tapi ada tiga ya untuk kanannya untuk kiri ini ada dua terus di sini ada Tepsi terus untuk audio di sini oke spekernya dimana Mas lubang spekernya Coba kita lihat dari bawah nah ini ada di kanan kiri ya teman-teman ya dan ini ada lubang kipas udara jadi ini ventilasi di sini fungsinya ojenong kasur karpet dan sebagainya ini nanti malah elektrik jadi lebih panas ya ini untuk gua pengeluaran nanti ini hati-hati ya walaupun ini garansinya dua tahun namun teman-teman sekalian kalau mau sudah mempunyai ini harus lebih hati-hati ya sayangnya di seri ini tidak dibekali dengan dual grafis dan namun kita akan menguji nanti performanya grafis di IGP Intel gratis prosesor Intel HD langsung saja kita eksekusi Oke untuk sorry untuk casenya yang dibuka Hai carjanya ini berapa ampere Hai nah itu standar ya seperti Asus apa gitu Oh beda Oh ya memang ada kayak 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 model charge HP ya kayak model charge HP untuk ampernya berapa Mas ini ampernya 2,37 ampere 2,37 ya 19 volt 2,37 kalau untuk yang versi hyperformer rata-rata 9 ada yang 7 ampere ya untuk ROG kayak tuh gitu Oke ini sudah ya teman-teman ya sekarang sekarang akan kita misal nikmati prosesnya nanti kita uji produknya tasnya di jasel lah nggak usah nggak usah ya standarnya masih-masih baru nih ya pokoknya beda Oke tas rangsel tapi kira-kira ini gini ini enggak tak buka ya Mas ini cuman desainnya desainnya lebih keren ini ya lebih keren ini ini belum tapi belum tapi belum mantol ya sayangnya belum mantol ya coba dirangsel kemas nah ini modelnya nah nanti sini dekat-dekat ya mahasiswa untidar cocok buat mahasiswa milenial anak pelajar juga Oke tapi api Mas nengkara ini ini apa Mas nengkara ini ngomongi lebih apa responsif apapun nengkara ini tapi beda ya dengan versi yang kemarin itu udah ada tempatnya sendiri nah ini tempatnya ini casnya nanti masuk sini laptopnya masuk di dalam sini ya oke udah dari kita kita tunggu aja untuk hasil apa misalnya kita uji produknya hai 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 oke sekarang kita masuk webcam nah bisa gitu bisa dilihat ya ternyata masih delay ya seri ini ya Asus A1402 Z Intel Core i5-12 ini kalau dibandingkan Asus A416 Intel Core i3 masih sebagusannya itu ya webcamnya ini bisa dilihat sekarang yang selanjutnya kita uji untuk best performa di prosesor pengujian prosesor dengan Intel Core i5-12 ya teman-teman ya nanti hasilnya seperti apa dan nanti kita lihat untuk nilainya nanti kalau dibandingkan dengan AMD i5 seperti apa Nah kalau kita tahu yang versi ini mestinya biasanya lebih bagus tapi coba kita lihat ya untuk ini yang lebih bagus dari gen11 atau tidak ya karena yang pernah kita teliti ya gen12 itu kalau di PC itu kok sama gen11 Intel Core i5 kok sepertinya bagus gen11 eh nanti kita akan buktikan ya ada hasil pengujian kita unboxing sayangnya belum kita sempat kita upload berarti kita mungkin setelah ini atau yang jelas kita usahakan sempatnya kita upload ya teman-teman ya ini bisa dilihat untuk rendernya kita masih senantiasa dengan sinepeng R15 ya toh ini juga untuk menguji kinerjanya jadi kalau yang sebelumnya kita uji di i5-13 dengan produk lain nah kita sekarang uji di produk asus ya teman-teman ya Hai nah ini kita lihat untuk hasil rendernya terlihat udah masuk di 1212 ternyata tinggi juga ya dan bisa dikatakan seri ini adalah menggulir dari AMD R5 dengan 5500 U ya teman-teman ya dan apakah versi H juga lebih baik Nah itu tunggu aja ya teman-teman ya kita sudah punya senjata unboxing Lenovo idepad gaming 3 dengan Vega RT ya yang sebelumnya kan VGA nya masih versi GTX yang ini nah setelah ini kita akan saksikan Lenovo idepad gaming 3 dengan AMD R5 dengan AMD R5 dengan AMD R5 5500 dan RTX nya adalah di 2050 dan ini adalah produk di akhir tahun ya di akhir tahun 2024 itu di Lenovo seri itu dan seri asus ini juga di akhir tahun ya teman-teman ya besok kita tunggu juga untuk 2024 nya seperti apa untuk pengeluaran muda produknya apakah ada peningkatan yang kedua Oh sekarang ada peningkatan ya 1294 kita coba render lagi yang ketiga jadi jelas sekali ini ini mengunggul dari Intel AMD R5 dengan 5500 U Oke kita lihat setelah ini kita akan nanti uji untuk performa dari VGA nya grafisnya ini ketiga kalinya apakah mengalami peningkatan jadi kalau webcam tadi yang saya uji menurut saya kalau dibandingkan dengan yang Intel Core 3 masih berguna Intel Core 3 yang seri A416G ya jadi ini kurang menurut saya jadi agak delay ini masih dibawahnya HP juga untuk webcamnya V14s itu bisa dilihat yang selanjutnya dari 1127 ada penurunan ya jadi naik eh sempat turun naik terus turun ya kayak gitu tuh seperti itu ya enggak jauh-jauh amat ya Hai kini selanjutnya kita uji di Open GL nya nanti dapat berapa ini sebelumnya ada eh data harddisk ya namun sayang apelnya enggak tahu ada dimana ini laptopnya sudah keluar duluan jadi ini data yang tersisa kita kasihkan ke teman-teman namun kalau biasanya patroane untuk star Windows 11 nya 10 detik itu biasanya kencang ya teman-teman ya kalau untuk gamingnya mungkin kita lakukan pengujian ke pertemuan berikutnya itu bisa dilihat untuk versi Cinebank R15 dengan cinema 4D nah ini dapat berapa fps ya teman-teman ya kita lihat dan kalau buat game ini cocoknya ya game online ya namun settingannya tentunya enggak high biasa ya teman-teman ya itu saja untuk pertemuan berikutnya sekiranya sekian dan kurang lebihnya mohon maaf unit komputer magelang stasiun laptop dan PC desktop bagus maglas mantap inilah hasil dari grafisnya di game 49.39FS salam teknologi Oke ٱ